Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Bang Tutorial dan di video kali ini saya akan menunjukkan 5 trik file PDF yang mungkin belum kalian tahu dan di video kali ini saya berkolaborasi dengan Wondershare PDF Elements yaitu adalah sebuah software yang sangat powerful untuk kebutuhan file PDF kalian entah itu meng-create, comfort, combine, dan lain sebagainya. Oke, trik pertama yaitu meng-create file PDF. Kita semua tahu bahwa di Office Word 2010 ke atas itu sudah ada fitur atau opsi untuk save us ke file PDF. Tetapi bagaimana jika teman-teman pengguna Office Word 2007 ke bawah atau mungkin pengguna software dokumen lainnya, mungkin akan agak sulit gitu ya untuk menyempan file ke dalam format PDF. Nah kalian kesukur khawatir karena kalian bisa mengubah file dokumen kalian menjadi file PDF menggunakan software PDF Elements ini. Caranya silakan kalian buka software PDF Elements, terus kalian pilih Create PDF, lalu cari file dokumen kalian. Setelah itu kalian bisa save file tersebut ke dalam format PDF. Oke, trik yang kedua yaitu adalah untuk merubah file PDF menjadi format Word, PowerPoint, Excel, dan lain sebagainya. Nah cara ini sangat berguna jika semisal teman-teman punya file PDF tetapi ingin mengeditnya di software pengedit dokumen cover kalian, misalnya Office Word atau yang lainnya. Caranya gampang banget di PDF Elements silahkan kalian pilih comfort PDF, terus cari file PDFnya, nah setelah itu kalian bisa pilih format penyimpanan file yang kalian inginkan. Oke, trik yang ketiga yaitu adalah mengkomben alias menggabungkan file PDF. Nah cara ini sangat berguna jika teman-teman punya banyak file PDF tetapi pengen digabungin menjadi satu biar terlihat lebih rapi. Oke jadi sedikit cerita waktu sekolah itu saya pernah mengerjakan laporan magang atau laporan yang lainnya, cuma waktu itu saya membuat file per babnya itu adalah terpisah-pisah, jadi bab satu-satu file, bab satu file, dan seterusnya. Jadi waktu mau mengumpulkan laporan itu tidak diterima karena file-nya itu berhamburan. Nah untungnya di PDF Elements kalian bisa menggabungin semua file tadi dengan gambang. Caranya di PDF Elements silahkan kalian pilih opsi combine PDF, terus kalian masukin file-nya sesuai urutan yang kalian inginkan. Oh iya untuk file-nya kalian sendiri di sini tidak mesti PDF kalian bisa memasukkan format dokumen yang lainnya. Kalau sudah maka file dokumen kalian sudah tergabung dan tertata rapi. Oke trik yang keempat yaitu adalah mengasih komentar atau catatan pada file PDF kalian. Nah cara ini sangat berguna jika semisal teman-teman sedang membuat project dengan teman kalian jadi kalian bisa menambahkan catatan kecil agar teman kalian bisa lebih gampang memahami isi dari file kalian tersebut. Karena silahkan kalian buka file kalian di PDF Elements terus masuk ke tab comment. Nah di sini kalian bisa kasih komentar entah itu catatan file dan sebagainya. Oke trik yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah untuk memprotect atau ngasih password pada PDF kalian. Nah cara ini sangat berguna jika semisal teman-teman punya file PDF tetapi isi file tersebut mau dijaga kerahasiaannya dari orang-orang yang tidak kalian inginkan. Caranya silahkan kalian buka file kalian di PDF Elements terus masuk ke tab protect lalu kalian pilih apply password atau ekon gembok. Nah setelah itu tinggal kalian masukin password yang kalian inginkan. Oke jadi seperti itulah lima trik file PDF yang mungkin kalian belum ketahui. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Oh ya super PDF Elements ini bisa kalian download di situs resminya. Nanti untuk link downloadnya silahkan teman-teman cek aja deskripsi video ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kali ini dan terima kasih juga buat PDF Elements yang telah menonton video kali ini. Kalau begitu saya bong tutorial. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.